Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya semoga selalu baik-baik aja ya daripada gak ada kerjaan nih aku iseng-iseng mau review komputer jadul aku bro ini komputer udah bertahun-tahun gak pernah rewel ya biasa aku pake untuk musik, nonton film walaupun layarnya masih HD ya untuk install ulang hp dan sebagainya dan akan aku kasih tau spesifikasinya komputer jadul ini dulu sebenarnya udah pernah aku bikin video video nya ketika aku beli PC ini ya, aku beli dulu second itu berapa tahun yang lalu gitu ya, itu murah loh cuma 1.600.000 udah sama ininya ini PC sama itu cuma prosesor nya sekarang udah aku upgrade gitu loh dan ini PC build up ya, katanya sih dulunya back Singapore gitu untuk komputer kantoran gitu loh bawaannya dulu tuh masih Windows 7 Intel Insight oke tampilannya dari depan seperti ini ya ini masih fungsi semua untuk speaker USB terus nih DVD nya oke kita buka coba ya nah dalamannya seperti ini ini sih sebenarnya harddisk nya cuma 1 ya harddisk nya cuma 1 terus ada tempatnya gitu jadi tempatnya itu aku lepas karena kalau gak dilepas gak bisa dikasih harddisk 2 kalau 1 tuh aku kurang gitu loh ya dan ini ini bisa dibuka nih DVD nya sebenarnya nih ke depan gini untuk prosesor nya ini udah aku upgrade jadi core to quad ya bawaannya itu core to duo eh 7500 kalau gak salah yang 3 GHz terus aku upgrade prosesor Sultan di jamannya yaitu core to quad key 9550 2,8 GHz L2 case nya itu 12 MB loh case nya itu 12 MB ya tapi dia belum ada L3 case nya 12 MB itu kan bisa mempercepat proses yang sebelumnya udah diproses gitu kan ya fungsinya case nya itu kan terus kalau VGA nya ini VGA nya pakai jadul juga GT 2 10 pokoknya mantep lah GT 2 10 ini fun tambahan harddisk nya aku pasang 2 ya 500 GB 500 GB ini sebenarnya sih diganti SSD untuk sistemnya pasti lebih lancar deh gak pernah ada masalah loh ini komputer ini hidup kadang dari pagi sampai sore gitu kan kadang lupa matiin untuk musik untuk segala macem bandel gak pernah ada masalah dulu sebenarnya udah pernah aku kasih VGA yang lumayan kenceng nih yang AMDR 7240 yang DDR5 kalau gak salah ya yang low profile juga cuma habis itu rusak dan balik lagi ke GT 2 10 ini udah berapa tahun lagi nih ya GT 2 10 dan untuk RAM nya RAM nya ini aku masih pakai 4 GB nah ini RAM nya disini itu ada 4 slot tapi itu per slot nya itu bisanya diisi per 2 GB jadi maksimal 8 GB untuk motherboard ini kalau pernah aku tes seperti itu aku tes di slot nya itu kasih 4 GB gak mau hidup dia jadi ini RAM nya cuma 4 GB itu 1 GB 1 GB itu 4 keping 4 keping 1 GB 1 GB jadi cuma 4 GB tapi udah lancar banget loh 4 GB untuk kebutuhan standar ya terakhir aku pernah main game itu PES 2020 tapi ini nya VGA nya aku colokin yang GT 10 50 waktu itu tapi dia gak bisa ditutup ya aku colokin GT 10 50 terus RAM nya waktu itu 8 GB pakai prosesor core to quad Q95 50 di monitor 720 lumayan lancar main PES 2020 ya lumayan lah gitu oke sekarang coba kita hidupin biar kalian tahu spesifikasinya ya nah udah hidup bro Windows 10 ya dan ini asli build up Lenovo loh ya Lenovo ini yang juga masih asli Lenovo jadi ini memang paketan bawaan langsung ya ini CPU sama monitornya itu asli Lenovo ya cuma keyboardnya aja yang gak sudah awet awet banget kan ini udah puluhan tahun loh ini kalau feeling aku gitu nah pakai Windows 10 ya kita langsung lihat spesifikasinya aja deh kita lihat spesifikasinya nah ini dia prosesornya Intel Core to Quad Q95 50 2,83 GHz 4 CPU RAMnya 4 GB ini DDR3 ya nah dan untuk VGA nya tuh Nvidia GeForce 210 ini tahun berapa lah ya GT210 ini asli ini kok untuk main game gak bisa lelet banget makanya udah gak pernah main game lagi walaupun disini masih ada tuh PS 2017 PS 2016 ya tapi gak ngangkat bro kalau pakai GIFUS 210 ini kalau prosesornya masih ngangkat kenceng masih prosesornya nih walaupun jadul guys pokoknya mantep lah udah lumayan lancar loh kebutuhan standar biasanya aku untuk ngedit ya untuk install handphone seperti itu ya untuk youtube nonton film ya lancar semualah masih ya masih lancar semua jadi walaupun jadul masih berandel banget lah ini cuma mungkin dayanya agak sedikit boros ya karena pakai prosesor yang watt nya itu TDP nya itu 95 watt G9550 itu 95 watt itu prosesor 2008 tapi prosesor Sultan tuh zaman itu udah 14 tahunan kan mantep jiwa pokoknya teman-teman disini masih punya PC jadul spesifikasinya apa bisa komen lah ya di bawah ya masih punya PC jadul apa gitu kan yang masih dipakai gitu kan ya bisa komen lah apakah punya yang masih Pentium 2 Pentium 1 oke lah teman-teman ya mungkin cukup sekian dulu ya videonya video iseng-iseng entah bermanfaat entah enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.